Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami yang penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah mengharukan seorang pesepak bola muwalaf asal Argentina yang dengan tulusnya mengejar kebenaran dan kedamaian dalam Islam. Simaklah kisahnya yang menginspirasi. Dalam video ini, kita akan memahami perjalanan spiritual seorang pesepak bola muwalaf dari Argentina yang memutuskan untuk mondok di pesantren di Kalimantan demi mendalami agama Islam. Kita akan melihat bagaimana kecintaannya pada Islam membimbingnya melewati rintangan dan tantangan dalam hidup, serta bagaimana keputusannya untuk memperdalam ilmu agama membawa transformasi positif dalam kehidupannya. Kisah ini akan memperlihatkan betapa pentingnya kesungguhan dan keteguhan hati dalam mengejar kebenaran agama. Judul, Kisah Pesepak Bola Muwalaf Asal Argentina, Relam Mondok di Pesantren Kalimantan Demi Perdalam Agama Islam Kisah Pesepak Bola Muwalaf Asal Argentina, Carlos Raul Siuketi, Relam Mondok di Pesantren Demi Memperdalam Agama Islam akan diulas di channel ini. Carlos Raul Siuketi yang biasa disapa Charlie selama 7 tahun berkarir di Indonesia. Selama 7 tahun itu, sejumlah klub Indonesia diperkuat pria yang kini berusia 38 tahun tersebut. Sebut saja Persijab Jepara, 2008 dan 2014 Deltra Sidoarjo, 2009 Persida Fonda Fonsoro, 2009, 2010 Pro Duta, 2010, 2011 PSLS Lokseumawe, 2011, 2013 dan Mitra Kukar, 2015. Dari klub-klub di atas, karir Charlie bisa dibilang paling berkesan ketika memperkuat Persijab Jepara. Sebab, saat membela klub asal Jawa Tengah tersebut, Charlie menemui sang kekasih yang menjabat CEO Persijab Jepara, Esti Puji Lestari. Esti Puji Lestari yang baru-baru ini menjabat sebagai chairman klub asal Filipina, United City FC ini jatuh hati kepada Charlie. Setelah berpacaran, keduanya memutuskan untuk menikah. Namun, sebelum menikah, Charlie ingin terlebih dulu berpindah agama menjadi Islam, alias menjadi muwalaf. Demi memperdalam soal Islam, Charlie sampai-sampai mondok di pesantren yang berada di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pondok pesantren yang dimaksud adalah Asalam Arya Kemuning. Charlie mondok di sana karena saat itu tengah membela klub Liga 1, Mitra Kukar. Setelah belajar agama Islam, Carlos Raul Siuketi resmi menjadi muwalaf. Ia pun memiliki nama Islam yakni Muhammad Carlos. Carlos merasa hatinya terpanggil untuk mempelajari Islam. Kini namanya menjadi Muhammad Carlos Raul. Kini dia ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bunyi pernyataan ponpes asalam Arya Kemuning di laman resmi mereka. Carlos merasa terpanggil untuk mempelajari Islam. Ia merasa bahwa ponpes asalam adalah tempat yang cocok untuknya mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tegas Kiai Arif selaku pimpinan ponpes asalam pada 2015. Tak lama setelah memutuskan menjadi muwalaf, Carlos Raul Siuketi pensiun sebagai pesepak bola. Ia kabarnya saat ini concern kepada pengembangan sepak bola usia muda. Allahu aklam bisawaf. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dan kesabaran dalam mengejar kebenaran agama. Ia juga mengingatkan kita akan kekuatan iman yang bisa membawa transformasi positif dalam hidup seseorang. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa tidak ada yang mustahil dalam mencari kebenaran, asalkan kita memiliki niat yang tulus dan tekat yang kuat untuk mengikuti jalan yang benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah inspiratif seorang pesepak bola muwalaf ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk mengejar kebenaran dan kedamaian dalam agama Islam. Jangan ragu untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!